Intro Sejak Sekolah Mendengah Atas atau SMA Sederajat diambil alih pengelolaannya oleh Dinas Pendidikan Provinsi Hal ini membuat Dinas Pendidikan yang ada di setiap kabupaten kota, terutama di kota Sungai Penuh tidak bisa lagi melakukan komunikasi dengan pihak SMA Sederajat untuk melakukan pembinaan terhadap para siswa yang ada di daerah serta juga dapat memperlambat urusan bagi majelis guru yang berada jauh dari Dinas Pendidikan Provinsi dalam hal kedinasan Untuk itu Kepala Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh meminta kepada Dinas Pendidikan Provinsi agar membentuk UPTD Pendidikan untuk di tingkat SMA di kota Sungai Penuh sebagai perpanjang tangan Dinas Pendidikan Provinsi sehingga setiap urusan maupun kendala yang ditemui oleh siswa maupun majelis guru supaya cepat ditangani Meminta kepada Dinas Pendidikan Provinsi membentuk unit pelayanan terpadu Dinas yang mengelola kawan-kawan kita di SMK dan SMA yang ada di wilayah kota Sungai Penuh Ini penting karena kita melihat selama ini sejak SMA-SMK ditelola oleh Provinsi Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh hampir dikatakan putus kontak dengan kawan-kawan SMA-SMK Sehingga apapun yang terjadi di lingkungan itu kita tidak mengetahuinya Sementara kawan-kawan media, kawan-kawan lainnya yang ada di luar pemerhati pendidikan kadang-kadang merasa kok Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh tidak memperhatikan mereka padahal memang jalurnya tidak ketemu di situ Makanya kita mengusulkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi untuk membentuk UPTD mempermudah pelayanan bagi rekan-rekan guru kita dan terutama dalam proses pembinaan terhadap putera-putera kita yang ada di SMA dan SMK Di samping itu Dinas Pendidikan Kota Sungai Penuh berencana akan menyurati Dinas Pendidikan Provinsi Jambi agar bersedia untuk membentuk UPTD Pendidikan di tingkat SMA di Kota Sungai Penuh Tim Liputan SPTV melaporkan